Jasa Susu Harimau Jilid 4 Tadi setelah kelentreng dan senggung diusir Sri Tanjung, dua ekor harimau tua ini menuju pondok. Namun binatang tetap binatang. Kendati jinak, tetap selewengan mencari mangsa. Setelah perut kenyang dua ekor harimau ini menuju sungai untuk mencari minum. Di saat menuju sungai ini dua ekor harimau itu kaget melihat berlabuhnya perahu ke tepi. Dari perahu itu kemudian berlompatlah sepuluh orang laki-laki. Sekalipun binatang kelentreng dan senggung merupakan binatang yang terlatih. Dua ekor harimau ini bisa menduga orang-orang itu bukan orang baik. Maka dari tempat bersembunyi dua ekor harimau ini mengaum lalu. Menerjang dengan cakaran dan gigitan taring tajam. Sepuluh orang itu memang tidak menduga akan diserang harimau. Maka tidak mengherankan sekali terjang, dua orang sudah roboh kesakitan dan menderita luka parah. Delapan orang yang lain menjadi marah. Mereka cepat mencabut senjata dan mengeroyok. Jahanam harimau liar teriak salah seorang. Kau sudah membunuh dua orang kawanku. Untuk membalaskan sakit hati, jantung dan hatimu akan aku makan mentah-mentah. Kelentreng dan senggung masing-masing menghadapi empat orang. Dengan garang sambil menggeram dua ekor harimau itu mengamuk hebat sekali. Berkat latihan kia geng tunjung biru dua ekor harimau ini dapat berkelahi tangkas. Sambaran senjata dapat dihindari, sedangkan balasannya amat berbahaya. Sebaliknya orang-orang itu bukan orang lemah. Maka walaupun sudah mendapat pelajaran berkelahi, dua ekor harimau itu sulit dapat merobohkan lawan. Kalau tadi sekali sergap dua orang roboh, adalah karena tidak pernah menduga. Dua ekor harimau ini mengamuk hebat sekali. Tetapi delapan orang yang mengeroyok itu pun cukup hati. Hati. Dan lebih-lebih sesudah melihat dan merasakan, harimau ini berbeda dengan harimau lain dan luar biasa. Banyak kali serangan mereka dapat dihindari secara aneh. Setelah berkelahi dan mengeroyok cukup lama belum juga berhasil, maka salah seorang dari mereka, yang bertubuh tinggi besar sudah berteriak. Hai harimau siluman. Rasakan pisau terbangku ini. Enam buah sinar putih melesat dan menyebar ke arah senggung. Sambaran itu kuat sekali dan dilepaskan dari jarak dekat. Tentu saja sulit bagi senggung untuk menghindarkan diri. Dan jangan lagi seekor harimau seperti senggung, manusia sekalipun kalau ilmu kepandainya belum tinggi kira nyatakan mudah dapat menyelamatkan diri. Senggung mengaum keras sekali karena kesakitan. Dua batang pisau telah menancap dalam perut dan leher. Dan seketika itu juga roboh. Saking gembiranya salah seorang dari mereka melompat maju seraya mengangkat golok untuk memenggal leher. Tetapi orang ini terlalu sembrono dan kurang perhitungan, harimau itu belum mati. Harimau itu masih dalam kesakitan hebat, kebuasan dan kekuatannya bertambah. Maka sebelum golok berhasil memancung leher, orang itu malah kena terkam. Dua puluh kuku tajam menancap di tubuhnya. Orang itu roboh menjerit ngeri satu kali. Selanjutnya orang itu sudah mati karena kepalanya masuk ke dalam mulut harimau. Tiga orang kawannya kaget dan menerjang maju untuk menolong. Hujan bacokan dan tikaman melubangi sekujur tubuh senggung. Tetapi walaupun senggung mati, orang itu juga mati. Melihat si jantan mati, kelentreng mengaum keras sekali. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, kelentreng sudah mengamuk hebat, guna membalaskan sakit hati si jantan yang dicintainya. Tetapi justru dalam keadaan marah ini, kelentreng kehilangan perhitungan dan menyerang secara dekat. Hingga mempercepat kekalahannya menghadapi keroyokan tujuh orang. Sebagai akibatnya kelentreng pun mati dengan tubuh wancur. Di saat kelentreng roboh ini tibalah Sri Tanjung. Gadis ini marah bukan main melihat dua ekor harimau yang disayang itu tidak bernyawa lagi dengan tubuh mandi darah. Maka sambil melengking nyaring Sri Tanjung sudah menerjang dengan pedangnya. Tring-kring, tring-terang. Titik. Sri Tanjung terhuyung, pedangnya. Tergetar dan telapak tangannya panas. Ketika pedangnya ditangkis beberapa senjata lawan. Tetapi sebaliknya tiga di antara tujuh orang itu terbelalak pucat, ketika mengamati senjatanya tinggal separuh. Dengan metu berapi saking marah, gadis ini sudah menghardik. Siapakah di antara kamu yang sudah membunuh harimauku? Laki-laki tinggi besar yang menjadi pemimpin itu maju sambil memandang Sri Tanjung dengan metu terbelalak. Kemudian dari mulutnya terdengar suara gagap, kau, kau di sini? Sri Tanjung memandang orang itu. Hardiknya, siapakah kau? Dan apakah kau sudah kenal aku? Ahaha, oh, engkau mirip sekali. Tetapi kau masih terlalu muda. Ucapan orang ini membingungkan Sri Tanjung. Lalu gadis ini membentak, aku mirip siapa? Lekas katakanlah, jika tidak pedangku ini takkan mau memberi ampun lagi. Laki-laki tinggi besar itu terkekeh. Sahutnya, uaha galaknya. Ibarat bunga, kau ini bunga melati. Mungil, tetapi menarik hati. Hem, katakanlah sekarang, apakah hubunganmu dengan Anwari? Siapakah Anwari? Calon istriku yang lari. Kau, oh, ha, kau mirip sekali dengan dia. Tidaklah mengherankan apabila laki-laki ini berhadapan dengan Sri Tanjung lalu menyebut nama Anwari. Sebab orang ini adalah Joyo Brewu yang dahulu melarikan diri ketakutan kepada Bupati Saradan dan Punala. Ketika itu Joyo Brewu yang sudah menawan Dewi Anwari, ibu Dewi Sri Tanjung ini, melarikan diri bersama Kresno dan Lontang, lewat jalan rahasia yang sudah dipersiapkan. Belasan tahun lalu Joyo Brewu memang kaya raya dan terkenal matuk keranjang. Apabila sudah menginginkan perempuan, ia takkan berhenti berusaha baik dengan jalan halus maupun kasar. Itulah sebabnya waktu itu Dewi Anwari dialawan, dan dengan paksa akan diperisteri. Untuk kemudian peristiwa ini diketahui oleh Mpunala yang kedudukannya sebagai pejabat tinggi Majapahit. Dan berkat pertolongan ini, kemudian Dewi Anwari kawin dengan Mpunala. Sepasang pengantin itu hidup bahagia, dan Nala sudah merencanakan memboyong ke kota Majapahit. Tetapi celakanya ketika itu ibu angkatnya, Nyai Joyo Kretiko Lancang Mulut, menceritakan keadaan Dewi Anwati yang sebenarnya, ialah putri Kuti yang memerontak. Mpunala kaget. Dirinya adalah seorang pejabat tinggi Majapahit. Maka apabila ia mengawini anak pemberontak Kuti, hal ini berarti bisa membahayakan kedudukannya. Sebagai akibatnya Mpunala lalu meninggalkan Dewi Anwari diam-diam. Waktu itu Dewi Anwari sudah hamil hampir tujuh bulan. Ia menjadi sedih sekali setelah Mpunala pergi hanya meninggalkan secarik surat saking sedih dan menyesal perempuan ini hampir bunuh diri. Tetapi sekalipun nurung bunuh diri, Dewi Anwari merasa selalu dirundung sedih. Akibatnya ketika melahirkan anaknya, ibu ini meninggal. Nyai Joyo Kretiko yang merasa bersalah membocorkan asal lusul Dewi Anwari terpukul batinnya dan gila. Maka kemudian sebagai hasil musyawarah penduduk setempat, Orok Merah itu kemudian dihanyutkan ke sungai Widas, dan akhirnya ditemu dan diselamatkan oleh Kia Geng Tunjung Biru. Itulah yang pernah terjadi belasan tahun lalu. Untuk menghindarkan dari bahaya, kemudian Joyo Brewu dan pembantunya melarikan diri ke Sadeng. Secara kebetulan di Sadeng sedang terjadi pergolakan dan Bupati Sadeng memerontak. Maka Joyo Brewu diterima dan membantu memerontak. Akan tetapi kemudian ternyata cita-cita Bupati Sadeng ini berantakan, ketika pasukan Majapahit di bawah pimpinan Pumada dan Aditya Warman menyerbu. Pasukan Sadeng terpukul kocar kacir dan Bupatinya tewas dalam perang. Kemudian sisanya melarikan diri. Joyo Brewu juga mencari tempat persembunyian. Selama ini mereka selalu berpindah tempat dan sebagai penopang hidup melakukan perampokan. Namun merampok ini makin lama menjadi sulit karena perlawanan penduduk dan bantuan pasukan keamanan. Oleh karena itu ia tadi menepi dengan maksud mendarat. Tidak terduga sama sekali, usaha pendaratannya ini harus mengorbankan tiga orang anak buahnya. Peristiwa ini membuat ia amat menyesal. Namun sekarang setelah berhadapan dengan gadis jelita yang mirip dengan Anwari, rasa sesal itu lenyap dan kejantanannya malah bangkit kembali. Menurut pikirannya, inilah kesempatan bagus. Gadis ini sekarang hanya seorang diri. Joyo Brewu menyeringai seperti iblis kelaparan. Sebagai laki-laki buaya sejak masih muda, ia menjadi lupa daratan. Engkau memang mirip dengan Anwari, istriku yang melarikan diri. Katanya, hehehehe, kau mirip dengan dia dan sekarang kau harus menggantikan Anwari. Kau, kau harus menjadi istriku. Keparat. Setan alas teriak seri Tanjung yang tersinggung. Monyet tua macam kau, berani membuka mulut sembarangan di depanku. Huh, apakah kau sudah bosan hidup? Hehehehe, Joyo Brewu mengejek. Kau perempuan, apakah yang kau andalkan berani menantang aku? Manis, engkau jangan keras kepala. Hehehehe, sekalipun sudah berumur, aku akan bisa membahagiakan engkau. Hehehehe, Joyo Brewu yang belum selesai bicara ini terpaksa melompat menghindarkan diri seraya berteriak kaget ketika seleret sinar biru menyambar dada. Ia mengebutkan tangan kanan untuk menghalau pedang, sedangkan tangan kiri menyambar cepat guna mencengkeram pergelangan tangan lawan. Tetapi Joyo Brewu kemudian berteriak kaget sambil melompat mundur. Sebab tahu-tahu pedang gadis itu telah membalik dan hampir menabas tangan kirinya. Walaupun dirinya seorang yang luas pengalaman, ia merasa kaget sekali menghadapi ilmu pedang gadis ini. Dalam satu gebrakan saja dirinya sudah hampir celaka. Pada saat itu tiba-tiba terdengar bentakan lantang, bangsa tua. Engkau berani mengacau tempat ini? Bentakan itu kemudian disusul berkelebatnya Surya Lelana. Dua orang anak buah Joyo Brewu dengan golok menyambut berbareng. Tetapi Surya Lelana hanya tersenyum, tidak menghindarkan diri dan dengan menggunakan jari tangan menyentil golok dengan tangan kanan sekaligus melancarkan pukulan dengan tangan kiri. Tering-kering plak buker. Aduh! Dua batang golok itu terpental oleh sentilan Surya Lelana. Kemudian dua penyerang itu memekik nyaring dan roboh dengan kepala pecah. Empat orang yang lain terbelalak dan tidak sembarangan berani maju. Surya Lelana dengan matu berapi-api berteriak kepada Dewi Sri Tanjung, Tanjung. Berikan monyet tua itu kepadaku. Enak saja kau bicara sahut gadis ini sambil menggerakan pedangnya. Gerakan pedang itu menggetar sehingga pedang yang semula menyerang dada, kemudian mengancam pundak kanan dan leher Joyo Brewu. Serangan ini benar-benar mengejutkan Joyo Brewu dan terpaksa harus menghindarkan diri dengan gugup. Sambil terus menyerang, Sri Tanjung berkata lagi, Surya, aku masih sanggup menghajar monyet busuk ini. Surya Lelana tidak menjawab. Ia sudah berhadapan dengan empat orang yang mengeroyok dan tidak berani semibrono lagi. Ia cepat mencabut pedang dan mengamuk. Pedangnya bergulung-gulung menyambar ke sana kemari. Namun berkat kerja sama empat orang itu, mereka dapat mengeroyok rapi sekali. Joyo Brewu yang hampir celaka menjadi marah. Ia memang laki-laki yang tak pemah mau melepaskan perempuan cantik, lebih-lebih gadis muda dan cantik seperti Sri Tanjung ini. Namun demikian ia seorang kasar, berangasan dan kejam. Kalau sudah marah ia tidak peduli apapun lagi, dan bagi dirinya yang lebih penting adalah mempertahankan nyawa dari maut. Maka setelah merasa tak mampu melawan dengan tangan kosong, ia mencabut senjatanya sebatang tongkat baja. Tongkat itu memang aneh. Bisa berubah menjadi panjang dan pendek menurut kegunaan. Di samping itu bagian dalam tongkat itu pun berlubang. Apabila alat rahasia ditekan akan segera menyambarlah puluhan batang jarum yang berbahaya karena beracun. Terang. Joyo Brewu kaget ketika tongkatnya terpotong sedikit berbenturan dengan pedang lawan. Ia menjadi sadar pedang lawan merupakan pedang pusaka. Maka ia membentak marah, huh, bocah celaka. Engkau berani merusak senjataku? Mampuslah. Joyo Brewu menyodok ke arah dada, tetapi untung sekali Seri Tanjung dapat bergerak seperti burung walet. Ia menghindar sambil menyabetkan pedangnya, namun ahaha gadis ini tertipu. Terang. Dewi Seri Tanjung kaget dan wajahnya pucat. Sabetan tongkat hampir saja menyebabkan pedangnya lepas dan telapak tangannya panas seperti terbakar. Baru sadarlah gadis ini, gerakan menyodok tadi hanya tipuan belaka. Dewi Seri Tanjung seorang gadis yang belum berpengalaman. Karena belum berpengalaman ia tadi cepat berbesar hati, ketika pedangnya berhasil membabat ujung senjata lawan. Rasa besar hati ini merupakan musuh utama bagi orang bertelahi. Lalu timbul rasa merendahkan lawan dan akibatnya merugikan diri sendiri. Seri Tanjung amat marah dan segera mengerahkan kepandayan dengan maksud dapat merobohkan lawan. Tetapi sekarang Joyo Brewo amat berhati-hati hingga sulit untuk menabas senjata lawan. Joyo Brewo sudah membalas. Menyerang baik dari jarak dekat maupun jauh. Memang senjatanya memungkinkan untuk dapat menyerang dari segala jarak. Karena secara otomatis senjata itu bisa pendek maupun panjang. Dan karena melihat sekalipun gerakannya gesit dan dilindungi pedang pusaka, tetapi gerakannya masih agak canggung dan hijau, Joyo Brewo masih sempat ketawa dan mengejek. Hatinya gembira dan merasa pasti akan dapat menangkap gadis cantik ini. Sebagai laki-laki yang suka berburu perempuan, dalam benaknya sudah terbayang nafsunya yang kotor. Maka kalau semula sudah marah dan akan membunuh lawan, sekarang berubah lagi. Ia berusaha agar dapat menangkap dan menawan hidup-hidup gadis ini. Gagasan Joyo Brewo yang menyeleweng ini justru menolong Dewi Sri Panjung. Sebab serangan balasan yang dilancarkan Joyo Brewo sekarang berubah mengarah bagian tubuh yang tidak terbahaya. Di pihak lain Surya Lelana yang dikeroyok empat orang berkelahi dengan gelisah, mengkhawatirkan keselamatan Sri Tanjung. Mengingat bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpa Dewi Sri Tanjung ini ia mengerahkan seluruh kepandainya untuk secepatnya mengalahkan lawan. Oleh gerakan cepat pedangnya, menyusul. Salah seorang pengeroyoknya menjerit ngeri dan dadanya berlubang. Makin berkurangnya jumlah yang mengeroyok, pemuda ini semakin garang. Empat orang pengeroyoknya ini yang dua orang sudah terluka darah mengucur dari luka, menyebabkan gerakannya kurang gesit. Tak lama kemudian terdengar jeritan ngeri, seorang lawan terkutung lengannya oleh sabetan pedang Surya Lelana. Akan tetapi justru penderitaan anak buahnya itu kemudian membangkitkan kemarahan Joyo Brewo. Tiba-tiba saja tangan kiri bergerak dan menyambarlah beberapa batang pisau kecil. Sri Tanjung kaget dan berteriak, Surya. Sambil berteriak gadis ini sudah kembali menerjang dengan pedangnya ke arah dada. Namun dengan terkekeh mengejek Joyo Brewo berhasil menghindar ke samping dan berbareng menyabatkan tongkat ke arah tangan. Disusul gerak tongkat yang diteruskan untuk menyeram pangkaki. Sesungguhnya sekalipun tanpa diperingatkan, Surya Lelana sudah tahu serangan pisau itu. Karena itu pedang diputar cepat untuk melindungi tubuh. Tering, tering, tering pisau yang dilemparkan Joyo Brewo runtuh di tanah. Karena takut sisa anak buah Joyo Brewo melarikan diri. Pemuda ini tak mau memberi kesempatan. Orang yang terluka pahanya, lari terpincang-pincang dan gerakannya lambat. Dalam waktu singkat bunggungnya telah berlubang oleh tikaman pedang. Melihat anak buahnya berantakan Joyo Brewo tambah marah. Dengan menggunakan kesempatan baik di saat Sri Tanjung menghindari serangannya, ia melompat jauh. Secepat kilat ia menekan alat rahasia pada tongkatnya dan menyusul sinar berkeredep keluar dari lubang tongkat, menyambar Surya Lelana. Sri Tanjung kaget berbareng marah. Ia menerjang maju dan dekat menyerang Joyo Brewo sambil berteriak nyaring. Surya! Awas belakang! Joyo Brewo terkekeh mengejek. Serangan jarum beracun seperti ini selama hidup belum pernah gagal. Karena itu ia sudah memastikan pemuda itu akan segera roboh dan tanpa kesulitan lagi dirinya akan bisa menangkap gadis cantik yang galak ini. Hatinya tidak menyesal sekalipun harus mengorbankan anak buahnya, karena dirinya akan mendapat ganti seorang gadis muda yang mirip dengan Anwari. Akan tetapi agaknya dewa tak belum menghendaki Surya Lelana mati muda. Pada saat berbahaya itu berkelebatlah. Bayangan yang bergerak seperti kilat, menyusul angin dasyat menyambar ke arah peluhan jarum beracun itu hingga runtuh ke tanah. Ah! Kakek! Wah guru! Hampir berbareng Seri Tanjung dan Surya Lelana berteriak, melihat munculnya Kia Geng Tunjung Biru. Dan tentu saja munculnya kakek ini di saat berbahaya, amat mengembirakan dua orang muda itu. Joyo Brewo menjadi gentar dan kaget melihat munculnya seorang kakek, tetapi tubuhnya masih gagah dan kuat. Kalau dua orang muda itu saja cukup tangguh, apalagi kakek itu, tentu sulit dilawan. Maka secepat kilat ia sudah melarikan diri. Surya Lelana dan Seri Tanjung tak mau melepaskan begitu saja, dan cepat mengejar. Tetapi mendadak dua orang muda ini kaget ketika Kia Geng Tunjung Biru sudah menghadang sambil menegah. Jangan! Biarkan dia pergi! Kakek protes Seri Tanjung. Mengapa orang jahat itu kakek biarkan pergi? Mereka datang dan mengacau, malah mereka sudah membunuh klentreng dan senggung. Hem, orang itu mempunyai senjata yang amat berbahaya. Kia Geng Tunjung Biru memberikan alasannya. Kamu tak gampang mengalahkan dan salah-salah malah celaka. Tetapi toh ada kakek. Kakek tentu dapat mengatasi dia. Heheheheh. Kalau mengingat bahayanya orang itu dibiarkan hidup terus, memang pantas aku turun tangan. Tetapi orang itu sudah melarikan diri dan tidak berani melawan aku. Betapa dunia ini akan menertawakan aku sebagai seorang tua yang tak tahu diri nekat menghajar orang yang sudah tidak berani melawan. Seri Tanjung mengerutkan alis lalu bersungut-sungut. Katanya, kek, engkau ini bagaimana? Jelas dia tadi mau membunuh surya lelana secara curang. Dan dia juga sudah membunuh klentreng dan senggung, malah juga bermaksud menangkap aku. Tetapi mengapa kakek biarkan dia lari? Kia Geng Tunjung Biru mengerti perasaan muridnya yang penasaran ini. Dan ia sadar juga, jalan pikiran Seri Tanjung bahwa orang yang sudah membuat kerugian harus dibalas dan kalau perlu dibunuh. Namun kakek ini jelas tidak mau dipengaruhi oleh nafsu seperti itu. Karena yang bunuh-membunuh akhirnya akan menimbulkan balas dendam yang takkan ada habisnya. Ketika dirinya masih muda dirinya pun mempunyai pendirian dan pendapat seperti Seri Tanjung ini. Dengan dalih orang jahat dan banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan. Namun setelah dirinya menjadi tua dan pikun, hal tersebut tinggal dalam penyesalan. Sesudah menghelana pas kakek ini menjawab halus. Mereka telah membunuh klentreng dan senggung, itu tak bisa dipungkiri. Namun sebaliknya kamu telah membunuh tujuh manusia. Nah, dua ekor binatang sudah diganti dengan tujuh nyawa manusia. Apakah kamu belum juga puas? Seri Tanjung membantah, tetapi bukan aku yang membunuh mereka. Tanjung, engkau atau orang lain bukanlah soal. Surya telah membunuh tujuh orang, tidak lain karena membela dan membantu kerepotanmu, berarti Surya berdiri di pihakmu. Dengan demikian pihakmu telah berhasil membalaskan kematian klentreng maupun senggung. Dewi Seri Tanjung membantingkan kakinya ke tanah saking penasaran. Tetapi Joyo Brewo dan anak buahnya sudah mendayung perahu dan sudah jauh. Dengan demikian Seri Tanjung sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba Seri Tanjung menjerit nyaring lalu lari ke arah klentreng dan yang sudah tidak bergerak. Ia menubruk, memeluk sambil menangis. Gadis ini menangis sejadi-jadinya, menyebabkan Kia Geng Tunjung Biru dan Surya Lelana terharu. Kia Geng Tunjung Biru menatap Surya Lelana kemudian katanya halus, Surya, biarkan dia menangis sampai puas dan jangan kau ganggu. Sekarang aku minta tolong kepadamu, buatlah lubang kubur untuk tujuh orang ini. Sedang aku juga akan membuat lubang kubur untuk klentreng dan senggung. Surya Lelana menyanggupkan diri sambil membungkuk memberi hormat. Kemudian pemuda ini sudah bekerja membuat lubang kubur dengan pedangnya. Kia Geng Tunjung Biru masih berdiri dan diam diam amat terharu melihat adegan dan tangis muridnya ini. Bagaimanapun antara klentreng dengan Seri Tanjung mempunyai pertalian batin yang amat kuat. Dan kendati klentreng hanya seekor harimau dan Seri Tanjung manusia, tetapi mereka itu tidak bedanya ibu dengan anak. Berkat air susu klentreng maka Seri Tanjung bisa hidup terus dan tumbuh menjadi gadis cantik. Sekarang kalau Seri Tanjung menangis sambil memeluk bangkai harimau ini, kiranya sudah wajar. Ia percaya dalam tubuh Seri Tanjung terdapat geletaran gaib yang tak dapat dilihat oleh mati manusia secara lahir. Menyadari hal tersebut, Kia Geng Tunjung Biru tak mau mengganggu. Kemudian kakek ini menghela nafas pendek. Diam-diam ia berterima kasih kepada Dewata, bahwa dirinya datang tepat pada saat Surya Lelana dan Seri Tanjung dalam bahaya. Sedikit terlambat saja tentu Surya Lelana sudah mati terbunuh dan Seri Tanjung diculik orang. Kenyataannya memang kakek ini menyadari, kedatangannya di tempat ini seperti dibimbing oleh tangan gaib. Hingga tepat pada saat yang amat genting, ia dapat memberi pertolongan. Maka setelah menghela nafas pendek, ia melangkah perlahan. Ia mematahkan sebatang dahan pohon sebesar lengan manusia dewasa. Kemudian menggunakan kayu ini ia mulai menggali lubang. Apa yang kemudian terjadi sungguh mengagumkan. Surya Lelana yang sibuk pula menggali lubang berhenti menggali dan teragangah keheranan melihat apa yang tengah dilakukan kakek itu. Sekalipun hanya menggunakan kayu, ternyata setiap tusukan tidak kalah dengan 10 kali tusukan pedang yang ia lakukan. Tanah itu dengan cepat sudah tergali cukup dalam. Melihat itu Surya Lelana tidak berani bermalas-malas. Ia pun mengerahkan tenaga agar lubang kubur yang dibuat cepat selesai. Akhirnya selesai pula lubang kubur yang dibuat Surya Lelana. Ketika ia berhenti ternyata Kia Geng Tunjung Biru sudah lebih dahulu selesai. Tak lama kemudian Sri Tanjung sudah puas menangis. Ia tampak menyesali sekali karena kelendreng dan senggung mati. Kia Geng Tunjung Biru memandang Surya Lelana. Ia kemudian berkata halus, Surya, sesuatu yang hidup di dunia ini tentu akan mati. Karena itu kematian tidak dapat dihindari siapapun, karena merupakan kodrat alam. Yang lama tumbang, yang tua mati dan yang baru muncul dan yang muda tumbuh. Jadi, kematian atau bungkasan, akhir, hidup itu merupakan permulaan bagi yang baru. Sebab di dunia ini tidak ada yang abadi dan yang abadi hanya yang di sana, sesudah manusia atau yang disebut hidup ini mati. Kakek itu berhenti sejenak, sesudah menghela nafas pendek, terusnya, Surya, kalau demikian halnya yang sudah tentu terjadi di dunia ini, mengapa sesuatu yang sudah berakhir atau sampai pada pungkasannya harus disesalkan? Jika terjadi demikian jelas kau keliru. Kia Geng Tunjung Biru berhenti lagi dan menghela nafas pendek. Orang tua itu menggunakan sudut matanya, mengerling ke arah Sri Tanjung, karena sesungguhnya ucapannya memang diujukan kepada gadis ini. Surya lelana berdiam diri dan menundukkan kepalanya. Sesudah mengangguk-angguk kakek ini meneruskan, Surya, di dunia ini berlaku yang serba berlawanan. Ada suka dan ada duka. Ada gelap dan ada terang. Karena itu ada kehidupan juga ada kematian. Jadi, semua itu wajar. Semua itu sudah semestinya, sesuai dengan kodrat alam. Nah, jika engkau sudah mengetahui ha'ai ini, akan menjadi tebal keyakinanmu bahwa semua ini sudah ada yang mengatur, ialah yang maha tinggi. Ya, sudah diatur oleh Dewata Agung. Jika semua ini sudah ada yang mengatur, maka engkau akan sadar bahwa apa yang terjadi atas dirimu tak mungkin dapat kau hindari. Malah kematian pun tak juga dapat kau tolak. Oleh karena itu engkau harus mau menerima hidup ini secara wajar. Apa adanya? Wajar dan apa adanya berarti engkau tidak mengadakan perbandingan dan penilaian. Maka apabila kau sudah dapat menerima hidup ini secara wajar, engkau akan memperoleh ketenangan batin yang sebenarnya, tanpa kau buat-buat. Laksana air telaga yang amat dalam. Kakek ini berhenti sejenak mencari kesan, baru kemudian meneruskan, ya, laksana air telaga yang amat dalam. Walaupun orang mengganggu dengan memasukkan sesuatu benda ke dalam telaga, guncangannya hanya terjadi sesaat dan di permukaan saja. Ada contoh lain, pohon nyiur. Ia selalu teguh baik di waktu banyak air maupun di saat kemarau, akan tetap hidup tanpa perubahan, namun selalu berbunga dan berbuah. Surya lelana mengangguk-angguk dan amat memperhatikan. Pemuda ini sadar petunjuk ini benar-benar berharga. Sri Tanjung yang masih duduk terisak mendengar pula apa yang diucapkan gurunya. Ibarat sebuah wadah, Sri Tanjung ini merupakan wadah yang masih kosong. Ia merupakan gadis yang belum berpengalaman oleh pergaulan yang gampang mempengaruhi jiwa muda dan bisa menyesatkan. Karena itu begitu mendengar nasihat kakek ini, ia cepat menjadi sadar. Tak ada gunanya menangis, kecewa dan menyesal oleh matinya dua ekor harimau itu. Ahaha, kakek benar. Yang hidup akan mati. Kelenteng dan senggung sudah mati, mengapa harus disesalkan? Mari, segera kita keburkan, Surya. Tetapi manusia jahat itu biarkan saja geletak menjadi makanan burung gagak. Mendengar ucapan gadis ini kakek itu cepat menanggapi, apapun yang sudah mati adalah mati. Yang mati itu suci, dan tidak dapat disangkut pautkan dengan hidup. Apapun yang pernah dilakukan ketika masih hidup tiada hubungannya sesudah mati. Karena itu lebih baik kita kubur saja. Pada mulanya Sri Tanjung cemberut mendengar ucapan kakeknya ini. Namun setelah dipikir dan dirasakan, ia tak dapat membantah lagi benarnya pendapat kakek itu. Sebagai gadis yang polosia segera pula mengakui. Ahaha, kakek benar lagi, katanya. Mari, sekarang kita kuburkan semuanya. Akan tetapi meskipun begitu kelak akan datang saatnya aku melakukan pembalasan. Balas-membalas, dendam-mendendam dan benci-membenci, merupakan pangkal dari segala keributan dan tiada kerukunan manusia di dunia ini, ujar Kia Geng Tunjung Biru Halus. Sebaliknya sebagai akibatnya, manusia ini akan kejam lebih binatang buas antara manusia sendiri. Tanjung, pikiran semacam itu akan menyebabkan orang menjadi mabuk, lupa bahwa di atas manusia ini masih ada yang maha tinggi. Lupa bahwa apa yang terjadi sudah menjadi kehendaknya yang tak terbantahkan oleh manusia lagi. Akan tetapi secara wajar, justru akan. Merasakan sudah merupakan kehendak Dewata Agung. Kek, apakah sebabnya kau bilang begitu? Orang jahat itu sudah membunuh kelentreng dan senggung. Mengapa harus kita biarkan saja tanpa pembalasan? Tanjung, apakah sang kamu kelentreng dan senggung bisa mati apabila tidak dikehendaki yang maha tinggi? Apapun yang dilakukan manusia di dunia ini, kalau belum dikehendaki oleh Dewata Agung semuanya akan gagal. Orang yang akan dibalas bisa menghindarkan diri dan akan hidup terus. Tetapi sebaliknya, tanpa dibalas pun kalau sudah kehendak Dewata Agung, tentu akan mati juga. Mungkin karena takdir dan mungkin dibunuh orang lain. Tanjung, yang sudah mati biarlah mati dan hadapilah tanpa penilaian dan perbandingan. Hadapilah secara wajar dan apa adanya. Dan jangan beranggapan bahwa kelentreng dan senggung ini mati karena dibunuh orang. Kalau demikian kakek menjadi pengecut dan akibatnya kita akan selalu dihina orang bantah seri Tanjung sambil bertolak pinggang. Hem, aku tidak sudi menjadi pengecut dan dihina orang. Heheheheh, kia geng tunjung biru terkekeh. Tanjung, ternyata kau mencampur adukan persoalan yang tidak ada hubungannya. Dengar baik-baik, cucuku, bebas dari rasa benci, bebas dari mendendam dan balas-membalas, adalah kebesaran hati karena semua itu tidak baik. Jadi, bukan pengecut dan bukan pula mau dihina orang lain. Kakek ini berhenti dan memandang cucunya penuh kasih. Katanya lebih lanjut, akan tetapi sebaliknya, apabila orang mau menyadari dan menghayati dengan wajar, takkan ada lagi apa yang engkau maksudkan itu. Hem, apakah yang disebut pengecut dan apapula yang disebut hina itu? Bukankah semua hanyalah anggapan belaka? Nah, kalau hanya anggapan dari orang berarti bukanlah ketentuan yang harus dianut. Nah, kalau memang tidak merasa sebagai pengecut, mengapa pula merasa terhina lanjut kakek itu? Sebaliknya pula mengapa engkau menjadi gembira, bangga dan senang mendengar orang memuji dan menghormatimu? Inilah bahayanya manusia yang gampang diombang ambingkan perasaan oleh pikiran. Akan tetapi sebaliknya kalau menghadapi dengan pikiranmu yang kosong, secara wajar, apa adanya, engkau takkan merasakan semua itu. Karena semua yang terjadi di dunia ini sumbernya bukan lain oleh permainan pikiran manusia sendiri. Surya Lelana yang umurnya lebih tua dan luas pengalaman lebih gampang menangkap apa yang dimaksud kakek ini. Sebaliknya Seri Tanjung yang belum dapat menangkap maksud gurunya masih belum puas. Namun karena cuaca sudah hampir gelap, ia tidak mau banyak mulut lagi. Dengan tangkas bangkai kelemtreng dan senggung dipondong ke liang kubur. Surya Lelana segera pula merawat orang-orang yang sudah mati oleh tangannya maupun oleh harimau. Tidak lama kemudian semuanya sudah terkubur.